Jangan memikian pembunuh yang lebih kejam, yang lebih sadis Jadi laki-laki mulai mencuri barang dan dijualin untuk memenuhi kebutuhannya Mungkin foto-fotonya bakal ditunjukkan sama editor seperti ini Lalu tangannya diikat deh itu dan diperkosa Setelah itu dibunuh di hutan itu Mereka menemukan satu clue penting Yaitu, oh ini ada cap sepatu berukuran 240mm Kamu yang bunuh ya? Nah anehnya pocah ini bilang iya Tapi setelah beberapa hari dia ini dilepaskan dari kantor polisi Mungkin baru-baru mikir loh Kenapa pocah itu bilang iya? Terus kalau dilepaskan lagi kenapa? Waktu pertama polisi menemukan clue bahwa ada jejak kaki sepatu ASIC Mereka ini benar-benar fokus mencari orang yang punya sepatu ASIC ini oke Dan masuk akal Kebetulan pocah ini gak masuk sekolah dan punya sepatu ASIC Ketika ditanya Sebenarnya dia itu gak membunuh Tapi kenapa dia bilang iya? Karena pocah ini dia itu sebenarnya punya kakak laki-laki Dan kakak laki-lakinya ini yang punya sepatu ASIC Dan kebetulan dia itu sering minjem sepatu kakaknya gitu Nah waktu dia diperiksa di polisi Polisi bilang kita ini menemukan cap kaki Disitu pocahnya ini mikir Wah Jangan-jangan ini perbuatannya akal Yaudah gak apa-apa aku tak korbankan diri gitu Nah makanya dia bilang iya Tapi polisi sambil nilai dikini tuh merasa Ini kayaknya bukan ini pocahnya Ditanya ini gak bisa jawab Ditanya itu kelihatan kayak benar-benar Gak tau apa-apa Sehingga polisi bilang kamu bukan pembunuhnya Pulang-pulang-pulang gitu Oke Jadi sempat ada kejadian kayak gitu Dan ini benar-benar mengecohkan Polisi gak tau ya tuh siapa pembunuhnya Pada hari yang sama yaitu pada tanggal 30 Januari Jangan lakukan aksi berikutnya Masuk ke salah satu rumah yang ada di Seoul Daerah Gurowu, Gurodung Lalu menusukkan pisau Berulang kali Tapi gak mati orangnya Habis itu dia menarikan diri gitu aja Oke Oke Nah Lagi-lagi polisi daerah sekitar dateng lagi Lalu mereka tanya-tanya ke korban Karena korbannya masih selamat Loh bu Kira-kira yang melakukan ini siapa bu Orangnya bilang Kayaknya Ini seseorang yang benci sama saya Ini korbannya yang bilang gitu Polisi tanya Kok berpikir seperti itu kenapa Orangnya bilang Itu pelaku datang Saya udah lemparkan tas saya Ambil uang kalau mau Tapi tetap saya yang diserang Kalau bukan uang apalagi Pasti ada Seseorang yang mengirimkan orang ini Benci saya ini Akhirnya polisi gimana Ngelediki orang-orang sekitarnya Korban orang-orang sekitar yang kira-kira Benci sama ini orang siapa Padahal Jong Namgyu itu sama sekali gak ada hubungannya Dan dia Yang melakukan Aksi ini Secara random aja Karena Ya ini kesehariannya dia Di sini satu input tambahan Dia itu memang mengakibatkan 20 orang cedera Dan 13 orang meninggal Tapi di luar itu Diperkirakan Banyak banget Korban-korban lainnya Yang belum terdeteksi Karena Saking banyaknya Kejadian yang dia lakukan Dia itu Kayak lupa gitu Jadi Profiler yang bicara sama Jong Namgyu itu bilang kayak gini Dia itu kayak Bener-bener udah lupa Kejadian apa aja Yang udah dia lakukan Kayak seolah-olah Kita kayak makan nasi Kan kita makan pasti Setiap hari Tapi kan karena Saking seringnya Kita lupa ya Bagi tadi kita makan apa Siang tadi makan apa Kayak gak ingat Nah dia itu Setingkat itu Kejadian pertama tanggal 14 Lalu 16 hari setelah itu Dia melakukan kejahatan Dan kali ini Waktunya ini menjadi Semakin singkat lagi Yaitu pada tanggal 6 Februari 2004 Dan kejadian ketiga ini Merupakan kejadian Pertama kalinya Jong Namgyu Membunuh seseorang Di tengah jalan Jadi bukan lagi Di ruangan tertutup Ataupun di tempat Kayak hutan Tapi bener-bener Di tengah jalan Nah Kalau kita lihat Dari tiga kasus pertama ini aja Gimana? Patternnya itu sama sekali Gak ada Persamaan ya Sehingga polisi Gak bakal ngira Kalau ini dilakukan oleh Satu orang Ataupun ini Gak mungkin perbuatan satu orang Kayak gitu Tapi yang sedikit menyedihkan Dari kejadian ketiga ini Adalah Korbannya ini Sebenarnya Sempat berusaha Untuk melarikan diri Jadi Polisi yang pergi ke TKP Itu bilang bahwa Kelihatan banget Kalau korbannya ini Berusaha keras Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Tapi Ya dikejar Dan terus Ditusui Dan dibunuh Sehingga Mati Di tempat Kejadian berikutnya Itu terjadi Empat hari setelah itu Yaitu pada tanggal 10 Februari Kali ini Korbannya adalah Seseorang yang Ngantarkan susu Jadi Di Korea ini Ada pekerjaan Ngantarkan susu seger Setiap pagi Jadi susu yang seger itu Diantarkan ke depan rumah Gitu Oke Dan Sampai saat ini Masih ada juga Ada satu perempuan Berusia 28 tahun Ya gak menyedihkan Ceritanya Dia ini merupakan Tulang punggung Dari keluarganya Karena udah Gak punya suami Tapi punya Satu anak Siang hari Dia kerja di kantor Pagi hari Dia kerja Ngantarkan susu Kayak gini Dan Pada tanggal 10 itu Dia menjadi targetnya Jangan lalu Dan Dibunuh Begitu aja Bukan berarti Kalau orang kaya Yang meninggal Kita gak sedih Atau gimana Tapi Kayak Dia ini gak punya Alasan kan Untuk membunuh Seseorang Dan Yang lebih Menyedihkan lagi Ini ibu Punya anak Anaknya Tertinggal sendiri Di dunia ini Gimana Dan sebenarnya Tidak lama setelah itu Pada tanggal 13 Februari Dia lagi-lagi Menyerang Seorang perempuan Di malam hari Sekitar jam 5an Agak sore Tapi Kali ini Perempuannya Tidak Meninggal Ini kabar yang baik Dan diakibatkan Kejadian kali ini Jong Namgyu Mengubah Rencana Ataupun Strategi Pembunuhannya Semua kasus Yang terceritakan Sebelumnya ini Dia ini Menggunakan Senjata tajam Nah Senjata tajam ini Memang bisa Membunuh seseorang Dalam waktu Sekejap Kalau ini tertusuk Dengan benar Oke Jep Kalau pas Kenanya di organ Yang penting Langsung meninggal Tapi kalau Meleset Orangnya itu Tidak meninggal Sama Sama Kayak kejadian Sebelumnya Dan kali ini Sehingga Dia disini Memutuskan Untuk mengubah Senjatanya Menjadi senjata Tumpul Nah Kok diubah Senjata tumpul Iya Pak Mas Senjata tumpul Itu memang Tidak mengakibatkan Kematian Langsung Gitu Enggak Tapi paling tidak Korban akan Pingsan Dan satu Hal Ataupun satu Persamaan Korban-korban yang selamat Dari Jong Namgyu adalah Mereka ini sempat terserang Lalu mereka ini Terteriak Ataupun membuat suara yang keras Sehingga orang-orang sekitar datang Biasanya Jong Namgyu ini akan Marikan diri Jadi Dia kayak gagal Gitu Nah Dari beberapa Kegagalan ini Dia merasa Gih Ganti senjata Tumpul Tentul Pingsan Bisa dibunuh Kayak gitu Nah Sehingga mulai Ketik ini Senjatanya ini Berubah menjadi Benda tumpul Karena Tujuannya Jong Namgyu itu Bener-bener membunuh orang Bukan cuman melukai Ataupun mengganggu orang Dia itu harus Membunuh orang Gitu Kalau gak membunuh Gagal artinya Buat dia Makanya Dia itu sampai Mengobservasi segitunya Setelah itu Di Februari Dia ini mengakibatkan Banyak warban luka-luka Tapi Pembunuhan berikutnya ini Terjadi pada tanggal 22 April 24 Waktu itu Subuh hari Jam 3 Dia ini mengikuti Satu mahasiswi Berusia 20 tahun Saya mendengarkan ini Kita jadi paham ya Kenapa orang tua khawatir Kalau kita gak pulang Subuh hari ya Nah Dia ini mengikuti Satu perempuan Dan seketika Perempuannya ini Nyampe depan rumah Dia langsung Bunuh Perempuan ini Nah Awalnya Profiler itu mikir Kenapa ya Kok dibunuh Di depan rumahnya Karena cukup banyak Korban-korban lain Yang dia serang Seketika dia itu Nyampe depan rumah mereka Awalnya profiler Mikir Oh mungkin Karena orang-orang Sampainya depan rumah Kan agak kayak Lengah gitu kan Kayak Ah manis gitu Nah mungkin Waktu itu baru diserang Tapi ternyata bukan Jong Namgyu Itu bener-bener Kalau dia udah Nemu target Dia itu ikutin Dan Momen terakhir Antara dia Kelewatan kesempatan ini Atau tidak Itu waktu korban Mau masuk rumah Jadi kalau masuk rumah Dia udah gak bisa bunuh Sehingga dia itu Sering melakukan kejahatan Di depan rumah korban Bukan karena Disitu dia santai Bukan karena korban itu Jadi lengah depan rumah Gitu bukan Tapi dia ikutin Dan momen terakhir Yang dia lihat Itu adalah Sebelum mereka masuk pintu Dan itu adalah Momen yang dia ambil Untuk serang Untuk menyerang korban Setelah itu dia menyerang Beberapa kali korban Tapi setelah itu Ada satu pembunuhan penting Yaitu pada tanggal 9 Mei Tahun 2004 Kali ini dia melakukan Pembunuhan Di Taman Borame Borame Gungon namanya Oke Taman Borame Ini merupakan Pembunuhan terakhir Yang dia lakukan Di tahun 2004 Bukan berarti Di tahun itu Dia berhenti melakukan Kejahatan Bukan Tapi Ini merupakan Pembunuhan terakhir Yang dia lakukan Karena Dia melakukan Pembunuhan Di taman yang terbuka Udah gitu Di pembunuhan yang kali ini Dia itu pakai pisau lagi Dan cara membunuhnya Itu cukup kejam Dia tusukkan 10 kali Bayangkan pisau Dia akibatkan ini Media Polisi itu Semua kayak Padarame Dan mungkin Disitu dia juga merasa Kalau disini Aku bunuh orang lagi Bisa-bisa Diburun Jadi dia Berhenti dulu Atau bisa dibilang Agak nyantai Jadi Pertamanya Bunuh Bunuh Setelah ini agak rame Dia itu menghilang Sementara Tapi Nggak berarti Dia bener-bener berhenti Gitu Nggak Tapi Pembunuhan itu Tidak terjadi lagi Hingga Tahun 2005 Dan sekitar 8 bulan setelah itu Pada tanggal 6 April 2005 Dia melakukan Aksi besar lagi Nah Kali ini Dia masuk Ke salah satu Rumah Dan disitu Dia membunuh Dua korban Yang satu Kakek berusia 71 tahun Dan satunya Ini adalah cucu Perempuan berusia 13 tahun Dia bunuh Dan rumahnya Dia bakar Menggunakan Koran yang ada Di rumah itu Nah Kalau dilihat gimana Patternnya berubah lagi Disini Disini dia bunuh Habis itu Dia bakar Rumahnya Jadi Polisi Pasti Kayak Bingung banget Dan bahkan Jujur hingga Ketik ini Polisi itu Masih nggak kepikiran Bahwa ini adalah Perlakuan satu orang Dan bahkan Jong Namgyu itu Nggak pernah masuk Ke list Pemeriksaan Dan kejadian berikutnya Ini penting Pada tanggal 18 April 2005 Kebetulan ada Foto Kayak gini Pada hari itu Dia memukul Ibu Bersama Anak yang ada Di rumah Menggunakan Senjata Tumpul Sampai Rumahnya Jadi kayak gini Dan disini Perlu kita ketahui Bahwa Jong Namgyu ini Dia itu Sangat Sangat Perencanaannya itu Sangat dalam Saat dia melakukan Pembunuhan Apalagi waktu itu Ada pemeriksaan Secara random Jadi Kalau misalnya Orang-orang lewat Polisi kadang Boleh periksa tasnya Kalau bawa senjata Pasti dicurigai Nah Jong Namgyu ini Dia itu Nyimpen senjatanya Di suatu tempat Dia cari rumah Yang pintunya Nggak terkunci Habis dia nemu Dia itu pergi lagi Ngambil senjatanya Dia lakukan aksi Lalu senjatanya ini Disimpan lagi Di suatu tempat Dan balik rumah Segitunya Sehingga Kalau dia terkena Pemeriksaan pun Dia itu Nggak bawa senjata Dan uniknya Jong Namgyu ini Nggak pernah Masuk ke rumah Yang terkunci Dia ini Cuma mencari target Yang pintunya itu Nggak perlu dibobol Alias yang tinggal masuk Jadi Dia itu Kayak satu hari itu Nyoba nyari rumah itu Kayak sekitar 30 hingga 40-an Udah gitu Pada tanggal 30 Mei 2005 Lagi-lagi Dia ini Membunuh Seorang perempuan Pengantar susu lagi Di daerah yang mirip Dengan kejadian sebelumnya Tapi kali ini Yang mengantarkan susu ini Dia cewek Yang lumayan besar Tingginya juga 170 Berat badannya 78 kg Sedangkan Jong Namgyu Ini tingginya 169an Berat badannya itu Sekitar 59 hingga 63 kg Sehingga Jujur Jong Namgyu ini Kesusahan Untuk membunuh Ini orang Tapi Tetap terbunuh Korban Ditemukan dengan Cukup banyak luka Karena Dia berusaha Melawan balik Kejadian berikutnya Kejadian berikutnya Ini terjadi pada tanggal 4 Juni 2005 Nah disini Dia masuk ke dalam rumah orang Dan disitu ada putri dan mamanya Oke Nah waktu itu Jong Namgyu ini Bawa senjata tumpul Tapi Korbannya ini gak diem Mereka bawa senjata Tumpul Bawa pisau Lalu mereka serang-serangan Dan untungnya Korbannya ini tidak meninggal Jong Namgyu Juga terluka Bagian tangannya Dan diakibatkan itu Dia sedikit Berhenti Melakukan pembunuhan Karena apa Tangannya gak berfungsi Kayak biasanya Sehingga Kejadian berikutnya Itu terjadi pada tanggal 9 Oktober Tahun 2005 Nah Disini uniknya Untuk mempertahankan Fisiknya Dan biar dia ini Bisa gesit Ya itu Setiap hari Itu lari 4 km Katanya Untuk Fit Dan udah gitu Setiap kali Dia melakukan Tindakan kriminal Kayak gini Dia itu mikir Oke ini setelah Moko laku larinya Gimana Karena Dia tidak pernah Tertangkap Bahkan dicurigai Hingga saat ini Ya segitunya Dia itu detailnya Sehingga Pada tanggal 9 Oktober 2005 Dia melakukan aksi lagi Tapi kali ini Dia memasuki Satu fasilitas Untuk Orang cacat Tapi Tidak berhasil Membunuh Karena Waktu dia serang Orang yang cacat ini Langsung gak berteriak Sehingga orang-orang itu Mulai datang Akhirnya Jong Namgyu Melarikan diri lagi Jadi jujur Dia ini licik banget Dia ini cuman Menyerang yang lebih lemah Dan kalau dia ngerasa Bakal tertangkap Dia ini langsung Melarikan diri Dan kejadian berikutnya Ini pada tanggal 19 Oktober 2005 Kali ini Korbannya Dua orang Mereka ini bersaudara Cowok sama cewek Oke Yang cewek usia 26 Yang cowok usia 22 Jujur Ini Kasian banget Jong Namgyu ini Masuk ke dalam rumah mereka Dan ceweknya ini Lagi tidur Lalu dia Rabah-rabah Badannya Seketika ceweknya Bangun Dia diancam Kalau kamu berteriak Kamu tak bunuh Dan dia Perkosa Habis itu Dia tetap bunuh Dan dia menyerang Adik laki-lakinya Yang berusia 22 tahun Karena lagi tidur Menggunakan benda Kumpul Bak Gitu langsung Setelah itu Dia bakar Dan meninggalkan TKP lagi Foto-foto Nah ini ada foto TKP Yang untungnya Masih bisa Tak tunjukkan Pada tahun 2006 14 Januari Ini kejadiannya Di daerah rumahku sekarang Di daerah Dobungku Jangtung Korbannya ini adalah Anak cewek berusia 7 tahun Dia perkosa Dan untungnya Sebelum dibunuh Papanya itu Mendengarkan suara yang aneh Sehingga papanya datang ke kamarnya Dan berhasil Menyelamatkan putrinya Mungkin ada yang berkata Mas Kok tiba-tiba Dia gak melakukan aksi lagi Kenapa? Sama Waktu Yang dua saudara ini Meninggal Ini cukup ramai lagi Di media Sehingga Jangtung Ini Kayak Sedikit Mendiamkan diri Untuk menunggu Kayak media Dan juga polisi Agak reda Ininya Tensinya Kejadian yang berikutnya Ini yang sangat Mencapek-capek hatiku juga Kejadian ini Terjadi pada tanggal 18 Januari Tahun 2006 Pukul 5 pagi hari Nah Disitu Ada satu keluarga Yang punya Tiga Oke Jadi cuman anak-anaknya Lagi ada di rumah Nah Waktu itu Kondisinya adalah Anak perempuan Ini mereka ada di satu kamar Cuman Juni masuk ke dalam Kamar perempuan ini Lalu dia ini Mulai meraba Dan memperkosa Anak pertama Dan untungnya Anak kedua ini Terbangun Dan mulai Bersuara Tapi Ternyata Tidak ada yang datang Menolong Dan malah Dibunuh oleh Jong Namgyu Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Semuanya dibunuh Dan rumahnya dibakar Dan yang lebih Menyedikan lagi Tayangkan orang tuanya Kehilangan semua Anaknya Dalam waktu satu hari Dan udah gitu Tau gak Lebih parahnya apa Papanya ini Dicurigai Sebagai Pembunuh Tau gak kenapa Karena Waktu kejadian ini Terjadi Polisi datang Melakukan penyelidikan Dan biasa lah ya Tetangga Datang Wah itu Tadi itu Saya dengarkan suara Ada satu suara Cowok laki-laki Sama anak perempuan Yang kedua itu Teriak-teriak Kayaknya papanya Sama anak kedua Ada tangga lain Lagi datang Iya itu memang Papa sama anak keduanya Itu gak akrab Tangga lain lagi Iya 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 Itu memang gak akrab Diakibatkan itu Papanya dicurigai Bayangkan Dan karena semua orang Mencurigai papanya Istrinya pun ikut Mencurigai Kamu ya yang Bumbu anak kita Dan diakibatkan itu Mama perempuannya ini Cerai Setelah Bilangkan tiga anaknya Padahal Bukan berbuat Tapi papanya Nah disini Aku juga ingin Menyampaikan Betapa Pentingnya Saat seseorang ini Memberikan kesaksian Jangan cuman Kayak asal Memberikan kesaksian Dan juga Jangan asal Menemparkan pendapat Karena Diakibatkan kejadian ini Polisi itu Mulai belajar Kalau seseorang Mau memberi kesaksian Itu harus jelas Kamu namanya Siapa Tinggal dimana Gak boleh kayak Kayaknya itu Tapi Aduh jangan-jangan Saya nanti Dibalas dendam Jadi kesaksian itu Harus juga penuh Tanggung jawab Dan juga Polisi itu pun Harus berpikir Lebih dalam Sebelum bertanya Jangan kayak Itu suaranya Kayak suara Anaknya gak Gak Suaranya Seperti apa Dimana Jangan pertanyaan Kayak Ini A atau B Bukan Seperti apa Harus terbuka Pertanyaannya Tapi Waktu itu Polisi pun Pertanyaannya Gak sempit Itu kayak suara Papanya Iya Papanya Iya Tadi katanya disitu Anak kedua Sama papanya ini Gak rukun Begitu Jadi Ya Pasus kali ini Lebih menyedihkan lagi Tindakan terakhir Yang dia lakukan ini Adalah pada tanggal 22 April Tahun 2006 Nah Waktu ini Dia ingin memasuki Satu rumah Dan disitu Ada anak laki-laki Dan juga Papanya Nah Anak laki-lakinya ini Lagi tidur Jangan gitu Lagi ngeledah gitu Barang Ada gak yang bisa dicuri Dan nemu Satu voucher Yang nilainya itu 10 ribu rupiah Eh 10 ribuan Ya sekitar 100 ribu rupiah Nah Dia itu merasa marah Dan akhirnya Dia itu Menukuli Anak usia 24 Jadi cowok Yang berusia 24 Ini dia pokok Dan kebetulan Cowok ini bukan cowok biasa Ya cowok biasa sih Cuman dia ini Punya pengalaman olahraga Sehingga fisiknya kuat Nah Dia waktu terpukul Bukannya pingsan Tapi kayak agak terbangun Dan dia itu berusaha Kayak melindungi dirinya sendiri Kayak melawan gitu Dan untungnya Papanya yang ada di kamar sebelahnya itu Kayak mendengarkan suara yang aneh Dan menangkap Jong Namgyu Di tempat Sampai saat ini Sebenarnya Jong Namgyu itu Masih belum terlalu dicurigai Dan akhirnya polisi datang Dioparkan kepada polisi Dan disini parahnya Polisi sempat Kelepasan Jong Namgyu Sebentar Tapi untungnya Tertangkap lagi Tapi sempat kelepasan Dan ini berhasil ditangkapnya Akibat Laporan dari warga sekitar Pentingnya Laporan warga sekitar Nah dia itu ternyata Sembunyi Kayak genteng Di pojokan Akhirnya dia dibawa Ke kantor polisi Dan diperiksa disini Nah Akhirnya ya Semua kasus ini Mulai terbongkar Dan sebenarnya polisi sempat tanya Kamu kok cuman mencari target-target Orang yang lebih lemah Dan juga yang miskin Kenapa? Dia bilang Sebenarnya Saya tuh sempat Mau pergi ke daerah Gangnam Tapi disitu banyak kamera Banyak CCTV Ya udahlah Saya pergi ke tempat yang Pelosok-pelosok Yang masih Gak punya wajah Disitu masih Gak ada kamera Ya saya gak ketangkap Dia bilang kayak gitu Ternyata Dan ini loh yang menyedihkan Orang yang udah gak punya Hidup susah Malah dijadikan target Dan juga Satu hal yang membuat dia ini Semakin susah Untuk ditangkap adalah Semua berita Berhubungan dengan dirinya Itu selalu dia simpan Dan dia pelajari Bahkan Diakibatkan kejadian pertama Dia ngerti Kalau polisi itu Bener-bener ngecek Jejak kaki Akhirnya Iya Sepatunya itu Alasnya dia potong Dan digunakan Tanpa cecak kaki Yang bisa dibilang Menjadi Lebih membingungkan lagi Untuk polisi Disini mungkin Bawa polomik Mas Tapi dia melakukan pembunuhan Kayak di tempat perbuka Gitu ya Di jalan kok bisa ya Dan anehnya Dia itu Maaf ya agak lapar Dan anehnya Dia itu bilang kayak gini Cucuk orang-orang itu Gak peduli kok Biasanya saya setelah Bulu Baju sama senjata Yang saya gunakan Ini saya cuci di Tonet umum Orang-orang gak ada yang peduli itu Dan setelah itu Yang saya bawa pulang Ataupun senjatanya disimpan Di tengah jalan Nah Setelah dia ditangkap Polisi pergi ke rumahnya Rumahnya itu Bau amis banget Katanya Dan polisi-polisi itu Bingung kok bisa ya Warga sekitar Atau tetangannya itu Gak ada yang nyadar Kalau rumahnya ini amis Katanya segitunya Nah Akhirnya dia itu Mendapatkan hukuman Penjara seumur hidup Ataupun hukuman mati Karena di Korea Hukuman mati itu Tidak diperlakukan Dia di penjara seumur hidup Dan pada tanggal 21 November 2009 Dia menggunakan Kayak kresek plastik Yang buat buang sampah Sama plastik yang ada Di bawah TV Dia ikat Menjadi 1 meter Dan dia Gantung dirinya sendiri Sebenarnya Ini harus bisa membunuh orang Kalau aku gak bisa membunuh orang Aku gak ada fungsinya disini Segitunya Dan Diakibatkan kematiannya ini Akhirnya dia di Dia dikubur Dan yang datang Di tempat lainnya adalah Cuman Kakaknya saja Yang waktu itu Berusia 40 tahun Jujur Kejadian ini Udah banyak Difilmkan Nah mungkin list filmnya Bisa dituliskan disini Editor Makasih Nah Polo-polo Kejadian kali ini Bisa dibilang Bukan kejadian yang Mengakibatkan korban terbanyak Tapi Ini adalah orang yang Mengakibatkan Kesakitan Terbesar Dan juga Mengakibatkan Hancurnya Banyak rumah Tangga Polo-polo Jadi episode kedua Dari Detective Realmeet Season 1 Sampai disini Sampai jumpa Di episode 3 Dengan cerita Yang gak kalah menarik Makasih Sudah nonton video kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya